Dan pemirsa kebun binatang Surabaya KBS masih menjadi objek perhatian dunia. Ya meski sempat dilanda konflik internal dalam 2 tahun terakhir, Senin-Siang kemarin 2 pakar satwa dari Wild Welfare Afrika Selatan dan Animal Projects and Environmental Education Malaysia mendatangi KBS untuk melihat secara langsung proses perawatan satwa yang terancam mati. Kedua pakar satwa internasionalnya mengunjungi kebun binatang Surabaya karena tertarik pada kemajuan pengolahan manajemen perusahaan daerah Taman Satwa dan ingin mengajak kerjasama. Apalagi saat ini satwa KBS memang banyak yang terancam mati karena sakit dan mengalami obesitas, setara ratusan satwa yang berusia tua. Perhati satwa ini juga memberikan apresiasi kepada KBS karena dinilai berhasil mengurangi angka kematian satwa yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. KBS akan bekerjasama dengan pakar satwa internasional tentang bagaimana cara merawat satwa yang baik sesuai dengan jenisnya. Peluang untuk cari makanan dia, kita kena buat perkayaan untuk dia. Jadi mungkin masukkan makanan itu dalam karakternya lapar, diikatkan, digantungkan. Jadi dia kena pergi cari, dia kena bukakan, dia kena usahakan untuk cari makanan. Kalau tidak, biasanya kita letak makanan sana, orang hutan makan, lepas itu duduk sana. Sementara itu, Direktur KBS, Akta Tadiudin mengatakan, kunjungan dua pakat internasional ini merupakan bentuk kepedulian dan ingin mengajak kerjasama dalam mengatasi satwa yang terancam mati. Kalau obesitas ini masih di bawah 50, tetapi kita juga harus tahu ada sekitar 120 satwa yang itu berkategori tua. Kemudian ada sekitar 80 satwa yang mempunyai permasalahan dengan kesehatan. Itu di luar ya, maksud saya jadi masih tertinggal sekitar 2.000 satwa yang perlu kita perhatikan. Terlepas dari konflik yang selama ini melanda manajemen, satwa yang ada di KBS memang sudah seharusnya mendapatkan perlakuan khusus. Kepekaan dan kepedulian terhadap satwa harus diprioritaskan, seperti hal yang peduli pada hak azazi manusia. Lima hak dasar satwa harus dipenuhi, yakni bebas dari rasa haus dan lapar, rasa tidak nyaman, rasa sakit, luka dan penyakit, mengapresiasikan perilaku normal dan bebas dari rasa takut serta stres. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritam Bayong memberitakan.